Saya kira banyak yang bisa dibantu, stimulus. Jadi misalnya contohnya membantu kita dari segi yang pasti promosi film. Jadi budget kita dibantu supaya jangan sampai gini, kami punya film yang besar, budgetnya 15 miliar, yang pasti punya IP-nya besar. Tapi kalau penontonnya hanya dapat 500 ribu, itu kan nggak mungkin kami mau rilis film itu. Yang biasanya non-covid desk bisa dapat 2 juta. Atau mungkin saya bilang kalau 15 miliar budget, saya hanya dapat 500 ribu, itu 7 miliar lebih. Mendingan saya langsung aja jual ke streaming. Kalau semua pemikiran begitu, nanti kan repot. Film nggak ada di BSK, jadi pemerintah perlu dukung kita. Itu satu. Kedua, mungkin support promosi film. Kenapa promosi film penting sekali? Awareness, supaya orang lebih yakin kembali ke BSK. Mungkin dari pemerintahan yang sudah dilakukan juga sama para menteri, Pak Erlangga, dan Pak Sandi untuk mulai nonton film ke BSK Nobar, itu penting mungkin dari presiden ikut nonton juga film-film yang besar akan rilis. Jadi masyarakat juga yakin bahwa kalau presiden kita berani nonton, artinya udah mulai aman. Itu penting juga menurut saya, awareness itu. Ketiga, mungkin vaksin perlu dibantu kepada kru, karena kita nggak bisa work from home. Kita harus turun ke lapangan, harus syuting, dan itu perlu, mau ngomong apapun, biasanya 300 orang di satu set. Sekarang mau kecil-kecil mungkin 100-150 orang. Tetap dengan safety protocol, kalau ada vaksin, itu membantu. Vaksin butuhkan dan membantu kita caranya gimana untuk melakukan rutin PCR atau antigen. Nah, itu untuk safety. Kita nggak bisa nggak ke lapangan. Syuting nggak mungkin from home. Nah, itu hal-hal gini, kalau dibantu akan booster kita lebih. Jadi cepat produk bagus masuk ke bioskop. Pak Manoj, berarti bisa dikatakan sejak dibukanya lagi bioskop dengan era new normal atau tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, trust masyarakat untuk kembali masuk ke bioskop itu belum cukup signifikan meningkat, yang tentunya juga tidak berimbas signifikan juga terhadap industri film juga. Iya, pasti Pak. Karena gini, masih belum. Karena kota-kota besar masih belum optimal. Contohnya Jakarta penontonnya belum optimal. Tapi sudah mulai dari target, contohnya, saya nggak ada data tepat, tapi King Kong sudah bisa dapat 800-900, hampir 1 juta penonton. Godzilla versus King Kong. Yang biasanya bisa dapat 3-4 juta penonton. Jadi 28% sudah mulai. Tapi kan 28% belum cukup. Karena film kayak King Kong, dia bisa dapat hasil dari luar negeri. Kami tidak bisa, film lokal kami hanya tergantung dengan market Indonesia. Itu problem kami. Kalau MD mau aman, yang pasti semua ke digital aja 100%. Tapi saya tidak mau juga. Saya punya obligasi, punya beban supaya film Indonesia di bioskop tetap hidup. Nah itu strategi yang bisa. Tapi MD sudah lari 85% ke digital. Saya tidak mau bioskopnya turun. Jadi mungkin ini yang kita butuh bantuan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.